Dharma Kun lolos jalur independen Pilkada Jakarta dan KPU pastikan sudah verifikasi faktual. Sementara bahwa surespon polemik ini dengan akan tetap memproses laporan warga yang diduga bahwa KTP-nya dicatut. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan Dharma Pong Rekun dan Kunwardana lolos sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen. Mereka berpeluang melawan pasangan Rituan Kamil Suswono yang diusung 12 partai dalam Pilkada Serentak November mendatang. Meski begitu lolosnya pasangan Dharma dan Kun menuai sorotan, lantaran diwarnai pencatutan KTP warga Jakarta. KPU Jakarta memastikan sudah melakukan verifikasi faktual dan mengurangi 403 pendukung yang semula memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat. Meski rapat penetapan SK ini sempat tiga kali diskors, karena masih adanya data yang masuk mengenai pencatutan dukungan, KPU akhirnya loloskan Dharma Pong Rekun dan Kunwardana jadi calon independen Pilkada Jakarta. Dari total data yang sudah kami tetapkan sebelumnya, 677.468 kami kurangi 403 dukungan, sehingga total di berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual pasca tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu menjadi 677.065 dukungan. Banyak yang menuding lolosnya pasangan Dharma Pong Rekun dan Kunwardana hanya sebagai pasangan boneka pada Pilkada Jakarta. Namun Dharma menegaskan bahwa pencalonannya sudah dimulai sebelum pemilu 2024 digelar. Baginya, pencalonan dirinya dengan Kun merupakan bagian dari skenario Tuhan. Pengumpulan data itu kami lakukan, dilakukan oleh para relawan independen. Saya tidak ada persiapan khusus, saya melangkah berdasarkan skenario Tuhan. Kami tidak pernah tahu ketika kami berjuang bahwa setelah, setelah PIPRES dan ditentukan pemenang berapa bulan kemudian, ya, kemudian terjadi fenomena yang katanya kami di-setting untuk jadi boneka. Tetapi satu yang saya mau sampaikan, waktu yang akan menjawab. Sementara kasus dugaan pencatutan KTP warga yang digunakan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan untuk syarat maju pada Pilkub Jakarta 2024, terus diselidiki Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jakarta. Hingga kini Bawaslu masih menerima sejumlah aduan dari masyarakat, yang merasa dirugikan atas pencatutan ini. Jika nantinya terbukti pencatutan KTP dukungan ini melanggar pidana, KPU mesti membatalkan pencalonan Dharma Pengrekun dan Kunduwardana. Kami juga ingin menekatkan bahwa sekalipun KPU sudah memberikan SK penetapan sebagai calon mengenai syarat terkait dengan laporan yang masuk ke Bawaslu, sampai tadi sore 4, tapi diaktif tadi sudah 5, laporan yang masuk itu akan tetap kita proses sesuai dengan peraturan penanganan yang terlaku. Bisa batal SK-nya nanti? Nanti kita akan terusin dulu laporan-laporan yang ada dan akan kita kaji dari dalam. Bawaslu memastikan akan tetap memproses laporan warga yang diduga KTP-nya dicatut. Mereka juga memastikan proses penanganan berlangsung cepat, guna menyesuaikan setiap tahapan yang dilalui. Sebelum masa pendaftaran berlangsung pada 27 Agustus mendatang. Rifki Rizki Ansiori melaporkan untuk NET.